Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Kalian sehat semua kan? Aku Mr. Andre. Aku akan melanjutkan cerita anak Tang San bernama Tang Wulin. Kali ini Tang Wulin sedang berada di benua Star Luo dan mendapat undangan ke sebuah kompetisi di benua Star Luo. Dan inilah ceritanya. Suara dingin Wu Zang Kong memberi tahu masa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sebagian besar pengumumannya adalah tentang pertukaran siswa akademi dan beberapa kegiatan wisata di beberapa tempat menarik di Star Luo Kontinen. Di antara semua siswa, Tang Wulin paling mendengarkan dengan seksama. Wajahnya juga dipenuhi antisipasi. Yang lain, bahkan para gadis, jauh lebih tenang daripada dia. Kapten, mengapa kamu terlihat sangat bahagia? Su Lizi menyentuh Tang Wulin dan bertanya dengan suara lembut. Hah? Apakah aku? Tang Wulin menyentuh wajahnya sendiri. Matamu dipenuhi dengan kerinduan. Su Lizi tertawa bodoh. Tang Wulin tertawa kecil. Itu benar. Bagaimana mungkin dia tidak menantikan ini? Mereka akhirnya membebaskan diri dari laut. Ketika dia mengingat kembali hari, hari di laut setelah mereka diserang, sensasi rasa sakit, mati rasa, dan rasa gatal yang dia rasakan, dia bergidik bahkan dalam cuaca yang sangat hangat. Dia akhirnya bebas dari beban. Konon, perjalanan dua bulan di lautan juga merupakan perjalanan perubahan besar baginya. Orang yang telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Di bawah pengaturan Starluo Empire, pertama, tama mereka beristirahat di kota di tepi laut selama satu malam, kemudian mereka naik kereta Jiwa Ekspres langsung ke Starluo Empire dan menuju ibu kotanya, Starluo City. Selamat siang, Tetua Kai. Sebagai wakil resmi Kekaisaran Bintang Luo, Sekretaris Negara untuk Luar Negeri, Sima Lansiao selalu sopan terhadap Tetua Kai. Halo, jawab Tetua Kai datar. Sima Lansiao tersenyum. Tetua Kai, aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada kompetisi besar yang sedang berlangsung untuk Soul Masters muda di ibu kota Starluo Empire kami. Secara kebetulan perhentian pertama dari rencana perjalanan kamu di perjalanan ini adalah Starluo City. Para siswa akademis rek yang kamu bawa juga adalah yang luar biasa dari generasi mereka, dan aku ingin tahu apakah mereka akan tertarik untuk ikut serta dalam kompetisi jiwa, jiwa muda kita. Mereka mungkin sedikit dirugikan dalam hal usia, tetapi ini tentu saja kompetisi tingkat termegah dan tertinggi untuk generasi muda dari benua bintang luo. Jika siswa kamu dapat berpartisipasi, mereka pasti akan menjadi sorotan utama kompetisi. Ini akan menjadi cara terbaik untuk mempromosikannya. Petik 2. Tetua Kai tersenyum polos. Kami hanya di sini untuk pertukaran. Tidak perlu bagi kita untuk mengikuti kompetisi. Petik 2. Sima Lansiau berkata, Tetua Kai, itu tidak akan menyusahkan sama sekali. Dengan kemampuan para siswa akademis rek ini, mereka dapat melewati babak penyisihan. Mereka akan memulai dari babak penyisihan. Tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu kamu. Juga, kami dapat menjamin keselamatan mereka. Petik 2. Tetua Kai melirik Sima Lansiau dan berkata dengan datar, Aku tidak khawatir tentang itu. Sima Lansiau sedikit terpana, tapi dia segera mengerti dia. Pandangannya sedikit berkedip. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan murid, muridmu. Tetua Kai tersenyum tipis. Keyakinan datang dari kekuatan sejati. Jika kamu bersikeras agar kami ikut serta dalam kompetisi, apapun yang terjadi, bukan itu yang tidak bisa kami lakukan, tetapi hadiah untuk sang juara haruslah menjadi tulang jiwa. Petik 2. Ekspresi Sima Lansiau berubah. Secara alami, dia sangat menyadari apa itu tulang jiwa. Bahkan 20.000 tahun yang lalu, ketika benua douluo masih berada di era abad pertengahan, tulang jiwa adalah harta yang mutlak dari harta karun. Di zaman modern, kelangkaan tulang jiwa tak terbayangkan. Tulang jiwa berasal dari jiwa binatang, tetapi setiap jiwa binatang menghasilkan cincin jiwa yang berbeda. Probabilitas bahwa tulang jiwa akan diproduksi adalah 1 dari 10.000. Hanya dalam 100.000 tahun jiwa buas dapat tulang jiwa ditemukan dengan pasti. Di benua douluo, di mana populasi binatang buas telah layu dan tersebar, sangat sulit untuk mendapatkan tulang jiwa. Jika salah satu klan besar mewariskan tulang jiwa dari generasi ke generasi, itu akan menjadi harta paling berharga dari keluarga, keberadaannya juga akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Meskipun keadaan di benua bintang luo sedikit berbeda dari benua douluo, tulang jiwa tidak kalah langka di sini. Tetua Kai, kompetisi kita disebut kompetisi elite masters jiwa tingkat tinggi muda kontinental dan ada beberapa kategori yang berbeda. Ada kompetisi solo, kompetisi tim, kompetisi mesya, dan lainnya. Tentang tulang jiwa yang telah kamu sebutkan, kami hanya punya satu yang dipersiapkan untuk juara kompetisi solo terintegrasi. Dalam kontes tim, hadiah utama kompetisi tim tujuh anggota adalah satu logam spirit refinit untuk setiap anggota. Untuk kompetisi dua lawan dua, hadiahnya adalah item semangat 10.000 tahun. Hadiah utama untuk juara kompetisi mesya adalah mesya hitam dan ungu untuk runer, up dan runer, up kedua. Jadi, dalam situasi di mana hanya ada satu tulang jiwa, apa yang kamu? Alis tetua Kai sedikit naik. Dia tidak menyangka bahwa hadiah untuk kompetisi elit-elit muda master jiwa tingkat tinggi muda dari benua bintang luo menjadi semurah ini. Tidak hanya ada tulang jiwa, tetapi hadiah lainnya juga sangat menarik. Kedengarannya bagus, tapi perbedaan antara hadiah untuk berbagai kategori tampaknya agak banyak. Roh logam halus, mesya, dan rumput roh surga, dan, bumi, baik, baik saja, tetapi mereka hampir tidak jarang seperti tulang jiwa. Sima Lansiau berkata, alasan mengapa hadiah untuk satu lawan satu adalah karena dermawan ini adalah karena kategori ini dikenal sebagai tantangan tanpa batas. Selain itu, para peserta harus menandatangani surat pernyataan bebas. Hanya hadiah yang sangat berharga yang mampu menarik banyak peserta. Kategori satu lawan satu juga merupakan kompetisi paling penting di antara semua kategori. Petik 2. Ini berbeda dari situasi di Benua Douluo. Di Douluo-Benua, pertempuran tim tujuh lawan tujuh adalah puncak acara. Namun, di tempat ini, kepahlawanan individualistis jelas lebih dianjurkan. Apa saja batasan partisipasi? Tetua Kai bertanya dengan kasar. Sukacita muncul dalam hati Sima Lansiau. Dia tahu bahwa dia sedikit terpengaruh. Di bawah 20 tahun. Tidak ada batasan lain, terutama untuk kalian semua dari Akademi Srek. Petik 2. Oke, balasan tetua Kai hanya terdiri dari satu kata sederhana. Tang Wulin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka baru saja tiba di Benua Bintang Luo, dan mereka akan menghadapi kompetisi baru. Mereka saat ini duduk di atas kereta jiwa ekspres mewah, menikmati pemandangan yang unik bagi Benua Bintang Luo. Dibandingkan dengan kota Douluo-Benua yang ramai dan mekanis, Benua Bintang Luo jelas lebih primitif. Bagaimanapun, Benua Douluo telah dikembangkan untuk durasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan Benua Bintang Luo. Kecepatan kereta jiwa juga jauh lebih lambat. Di luar jendela, hutan dan danau muncul tanpa akhir. Udara begitu jernih sehingga mata mereka bisa melihat jauh kekejauhan. Mereka sesekali melewati beberapa kota. Di bawah pengawasan ketat, mereka bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan dalam modernisasi antara sini dan Benua Douluo. Makanan dari Benua Bintang Luo tidak jauh berbeda dengan makanan dari Benua Douluo. Masakan yang sangat mewah disajikan di kereta untuk anggota korps diplomatik. Mereka menikmati pemandangan saat mereka makan makanan lezat. Ini sebenarnya pengalaman pertama mereka dari perjalanan yang santai. Paling tidak, setelah mereka bergabung dengan Shrek Academy, mereka tidak pernah bersenang, senang. Ada juga anggota korps diplomatik dari Royal Star Luo Academy di kereta yang sama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka semua duduk di pelatih yang sama. Ketika mereka baru saja naik kapal, ada beberapa gesekan di kedua sisi. Namun, mereka secara bertahap membiasakan diri satu sama lain dan tidak pernah benar-benar terlibat konflik. Kursi, kursi di kereta diatur sedemikian rupa sehingga dua pasang penumpang akan duduk saling berhadapan dengan meja di antara mereka. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Su Lizi duduk di seberangnya sementara Ye Singlan duduk berhadapan dengan Gu Yue. Xie Xie, Su Xiaoyan, Yue Zheng Yu, dan Yuanen Yehui duduk di meja lain. Saat ini, Tang Wulin dan Su Lizi melahap semua makanan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak berhenti sejak mereka naik kereta. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Di sisi Royal Star Luo Academy, empat juga duduk di setiap meja. Tatapan mereka akan beralih ke Tang Wulin dan yang lainnya setiap saat. Cowok itu benar, benar bisa makan, kata seorang gadis muda dengan lembut, dan dia terlihat cukup tampan juga. Gadis lain yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan tawanya. Zen Zen, apa kamu mencoba merampok tempat bayi? Dia empat atau lima tahun lebih muda dari kita. Dia adalah kapten tim perwakilan dari Akademi Shrek. Apakah kamu melihat ketika binatang, binatang buah samudera mengepung kita? Jiwa bela diri yang tidak dikenal yang dia lepaskan yang tampak seperti banjir naga benar, benar kuat. Dia sangat muda, tetapi dia sudah memiliki empat cincin. Petik 2. Jangan kamu meningkatkan moral orang lain dan mengurangi keberanian kamu sendiri. Kapten kami sudah berada di peringkat ke-45, dan dia tentu saja tidak lebih lemah darinya. Selain itu, kapten kami sudah menjadi master armor pertempuran satu kata. Dia, di sisi lain, tidak memiliki satu set lengkap baju perang. Petik 2. Oke kita lanjut ke cerita selanjutnya. Berkisah petualangan di Laut Tang Wulin dan teman-teman tergabung dalam 8 Monster Sri Lanka Akademi Shrek. Para siswa Royal Star Luo Akademi mencuri pandang ke Tang Wulin dan yang lainnya ketika mereka berbisik di antara mereka sendiri. Aku pernah mendengar bahwa Kekaisaran telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda Tingkat Tinggi Muda tahun ini. Aku pikir pertemuan kami berikutnya akan berada di panggung kompetisi. Petik 2. Kompetisi apa itu? Mereka mungkin dari Akademi Shrek, tetapi mereka masih lebih muda dari kita. Aku pikir mereka akan berada di kompetisi junior. Setidaknya dengan cara itu, mereka mungkin bisa ikut kejuaraan. Petik 2. Tidak, aku pikir mereka berpartisipasi dalam kelompok pemuda. Kerajaan menjadi sedikit tidak adil dengan ini. Petik 2. Yah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, kita adalah tuan rumahnya. Petik 2. Bagaimanapun, kita harus memukul mereka sejak awal. Aku pernah mendengar bahwa Monster Academy juga akan ambil bagian. Petik 2. Apakah ini pertarungan antara Shrek yang benar dan yang salah? Seorang siswa perempuan menutup mulutnya dan tertawa. Hati, hati dengan kata, katamu. Kekaisaran memegang Akademi Monster dengan hormat. Petik 2. Saat dia memasukkan dimsum ke dalam mulutnya, Tang Wulin tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Monster Academy. Apa itu tadi? Evolusi kedua dari jiwa bela dirinya telah membawa banyak perubahan lainnya. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan jiwa bela diri Kaisar Bluesilver telah bergabung bersama sepenuhnya, membawa peningkatan komprehensif pada kemampuannya. Misalnya, pendengarannya menjadi lebih sensitif. Kapten, apakah kamu merasa gugup mengendarai kereta jiwa? Sie-sie tertawa pelan. Tang Wulin menatapnya dengan marah. Ini bukan federasi. Aku tidak berpikir kita akan bertemu dengan Tuan Roh Jahat. Petik 2. Yang mengatakan, pengalaman sebelumnya naik kereta jiwa tidak benar, benar meninggalkannya dengan kenangan indah. Hampir setiap waktu, ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bahkan nyaris lolos dari kematian pada satu kesempatan. Akademi telah mengirimnya ke benua bintang luo sebagian untuk membuatnya bersembunyi dari ancaman Tuan Roh Jahat. Namun, Tang Wulin masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun apa yang telah ia alami selama dua bulan terakhir dapat dilihat sebagai cobaan yang menyedihkan, ia masih berhasil menembus peringkat ke-40 pada akhirnya dan mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun yang menyebabkan kebangkitan kedua jiwa-jiwanya. Dia telah mengalami transformasi total, dan dia akhirnya mengejar kecepatan rekan-rekannya, baik dalam hal basis kultivasi dan jiwa bela dirinya. Dia bisa menembus level kelima segel Raja Naga Emas kapan saja, dan dia tidak akan dihadapkan dengan ancaman apapun untuk saat ini. Penempaannya secara resmi mencapai peringkat ke-6. Karena persiapannya yang cukup, dia telah menyelesaikan penempaan roh dan penempaan sekering dari tiga jenis logam. Dia dengan mudah mencapai standar pandai besi peringkat, 6. Memang, untuk pangkat itu, dia sudah bisa dianggap sebagai tangan lama. Tentu saja, dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin mencapai pangkat pengrajin ilahi. Dia tidak hanya perlu meningkatkan basis kultivasinya, tetapi juga keterampilan penempaan sekering multi, logam dan spirit forging. Yang paling menggairahkan Tang Wulin adalah kecepatan kultivasinya. Setelah kebangkitan kedua jiwanya, dia bisa mendapatkan dua kali hasil dengan setengah upaya menggunakan metode surga misterius. Saat ini, nilai satu hari untuk mengembangkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu tiga hari sebelumnya. Ketika yang lain mencapai peringkat, 40, kecepatan kultivasi mereka menurun. Di sisi lain, miliknya telah meningkat pesat. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, pada saat dia berusia 20 tahun, dia yakin bahwa dia akan mencapai peringkat ke, 60. Jika dia bisa menyelesaikan armor perang dua kata pada saat itu, maka dia benar, benar akan bisa bergabung dengan barisan para ahli. Kecepatannya ini setidaknya 5 tahun lebih cepat dari guru Wu saat itu. Dia menyatukan tangannya di belakang kepalanya dan dengan santai bersandar di kursinya. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia mengambil pemandangan di balik jendela. Ini adalah kesempatan langkah baginya untuk menikmati momen itu. Eh, apa itu? Apakah itu Mesya? Tang Wulin tiba, tiba menyadari bahwa di balik jendela, ada titik, titik hitam bergerak cepat di udara di langit yang jauh. Dia sedikit memfokuskan pandangannya dan menggunakan purple demon eyes-nya. Yang dia lihat adalah armada Mesya. Model, model Mesya ini sangat berbeda dari yang ada di benua Douluo. Mesya jiwa dari benua Douluo pada dasarnya adalah humanoid sedangkan Mesya yang dia lihat sekarang memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Mereka dalam bentuk berbagai binatang dan tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Jadi ini adalah Mesya Star Luwo Empire. Eh, bintik, bintik apa itu? Tang Wulin tiba, tiba melihat bahwa sesuatu mulai menyala pada Mesya. Pada saat yang sama, tetua Kai, yang telah duduk dengan mata tertutup rapat, tiba, tiba membukanya. Dia berbalik dan melihat ke arah pemandangan di luar jendela. Serangan musuh. Tang Wulin menjerit dan segera melompat dari kursinya. Dia bukan satu, satunya yang bereaksi. Semburan aura dingin tiba, tiba muncul dari kursi di depan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya dingin berputar, putar di langit, langit pelatih. Tiba, tiba, semua orang merasakan angin dingin bertiup melewati puncak kepala mereka, dan bagian atas dari pelatih itu tertiup angin. Angin kencang melolong saat meniup ke pelatih. Tubuh Wu Zangkong melintas dan meraih Tang Wulin. Ujung jari kakinya mengetuk lantai saat dia melompat ke langit. Pada saat kritis ini, kualitas pribadi Tang Wulin memanifestasikan diri. Seketika setelah dia mengangkat alarm, tanaman merambat blue silver grass sudah keluar seperti segerombolan lebah dan membungkus teman-temannya. Yang lain tetap tenang juga. Lingkaran cincin hijau dilepaskan dari tubuh Gu Yue dan menyelimuti seluruh pelatih. Semua orang di pelatih merasakan tubuh mereka lebih ringan. Detik berikutnya, Wu Zangkong sudah di udara. Tubuh Tang Wulin bergetar ketika sulur Blue Silver Grass setebal lengan terayun ke atas dengan kekuatan besar dan membawa semua temannya keluar dari pelatih. Bukan hanya tim dari Shrek Academy. Blue Silver Grass,nya juga meliput para siswa yang kebingungan dari Royal Star Luo Academy. Para siswa Akademi Shrek telah bekerja sama dengannya dan langsung melompat ke atas. Para siswa Royal Star Luo Academy, di sisi lain, ditarik keluar dari pelatih oleh kekuatan semata, mata Tang Wulin. Pada saat itu, pemandangan aneh muncul di kereta jiwa. Sosok yang bersih, putih dan dingin naik ke langit sambil menarik seseorang. Orang yang berada dalam genggamannya melepaskan banyak tanaman rambat kebiruan yang gelap sementara dia membawa sekelompok orang di bawahnya. Ini adalah evolusi jiwa bela diri Tang Wulin. Dengan kekuatan tarik rumput Blue Silver sebelumnya, jika dia ingin menarik banyak orang ini, dia harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan lengannya. Mungkin mustahil baginya untuk mencapai prestasi ini. Tepat setelah mereka melompat keluar dari pelatih, suara raungan keras datang dari bawah mereka. Itu jelas meriam jiwa menghujani kereta jiwa. Ada sebanyak seratus mesya yang terbang dari arah itu. Mesya terkemuka adalah merah mencolok. Namun, itu berbeda dari mesya merah Muyeh. Mesya merah ini berbentuk gosyaok, itu mengembangkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir bersamaan dengan ledakan, itu muncul di atas kereta jiwa. Ledakan dahsyat itu telah membalikkan semua pelatih kereta jiwa. Api naik ke udara, dan dengan raungan keras, pecahan peluru berserakan dan terbang kemana, mana. Kereta ekspres ini mengangkut sejumlah besar anggota korps diplomatik dari benua Dohuluo. Setelah mereka memasuki benua bintang luo, meskipun mereka telah berpisah di kota tepi laut, setidaknya setengah dari mereka menuju ke kota bintang luo, dan mereka semua berada di kereta jiwa ini. Saat itu adegan aneh lain terjadi. Lapisan cahaya perak terpancar dari kereta jiwa yang berputar. Api dari ledakan dengan cepat padam. Setelah serangkaian putaran di udara, kereta jiwa menabrak tanah, tapi itu melakukannya saat diselimuti cahaya perak. Ledakan itu sebagian besar memengaruhi permukaan kereta. Meskipun kereta itu sendiri telah mengalami kerusakan cukup banyak, itu tidak hancur berkeping, keping seperti yang dibayangkan penyerang mereka. Tak lama setelah itu, sebuah kolom cahaya perak yang cemerlang dan mempesona tiba, tiba meledak ke langit. Itu langsung menuju ke arah Mesya Merah saat ia melontarkan ledakan. Mesya Merah terlalu cepat. Seperti gambar ilusi di langit, itu melintas dan terwujud beberapa ratus meter jauhnya saat ia menghindari kolom cahaya perak. Atap kereta terbuka, dan kerumunan orang bergegas keluar. Saat itu, sinar jiwa dari berbagai warna bersinar terang dan armada Mesya berlari dengan cepat dari dalam kereta jiwa. Itu adalah pengawal Mesya Kekaisaran Bintang Luo yang ditugaskan untuk melindungi korps diplomatik. Mereka kebanyakan adalah Mesya ungu, bersama dengan empat Mesya hitam, berjumlah total 30. Melonjak ke udara, mereka menembakkan sinar jiwa secara bersamaan untuk menghentikan musuh. Semua Mesya yang menyerang memiliki tanda tengkorak di dada mereka. Ciri yang paling mencolok dari tengkorak itu adalah pola nyala api hijau yang membakar di dalam rongganya, memberi mereka penampilan yang sangat menakutkan. Tetua Kai bangkit ke udara. Bulan perak bersinar, dan dia mengunci auranya ke divine Mesya musuh. Itu karena perlindungannya bahwa kereta jiwa tidak bertemu dengan bencana besar. Meski begitu, ada banyak anggota korps diplomatik yang terluka ketika kereta jiwa mulai bergulir. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menatap si E.C.E. Kamu sudah membawa sial itu. Si E.C.E. berkata dengan ekspresi polos, Kapten, bukan aku yang membawa sial itu. Ini nasib burukmu sendiri. Petik 2. Wu Zangkong berkata dengan dingin, Berhentilah bicara omong kosong. Lindungi dirimu. Pergi melihat pelatih dan menyelamatkan warga sipil. Tidak mungkin bahwa semua orang di kereta akan menjadi master jiwa. Apakah itu staff atau penumpang umum? Mereka semua adalah manusia biasa. Setelah bergulir kereta yang mengerikan tadi, nasib mereka masih belum diketahui. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.